Tim gabungan Polres Tabalong, Dinas Perhubungan, dan Kodim 1008 Tanjung kembali menemukan angkutan semen PT Konch yang melintas di jalan kota Tanjung pada Senin malam lalu. Sedikitnya ada tujuh truk fuso yang berhasil terjaring saat melintas di jalan pahlawan Selongan Tanjung. Menurut keterangan salah seorang supir, Gagu, dirinya memang mengangkut semen Konch dan akan dibawa ke Banjarmasin. Namun Gagu mengaku akan mampir terlebih dahulu ke rumahnya di Sungai Pimpin kecamatan Tanjung dan melanjutkan perjalanan melewati Amuntai Hulu Sungai Utara. Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Tabalong, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Nur Khairir mengatakan, pihak Kasat Lantas bersama instansi terkait telah memberikan himbawan berupa pemasangan sepanduk larangan. Namun upaya ini masih saja tidak digubri sebagian supir, sehingga pihaknya terpaksa menilang angkutan bersangkutan. Pelanggaran tersebut bersifat ada yang teguran, ada juga yang kita laksanakan etilang. Jadi tadi malam itu ada beberapa yang tidak memiliki sim dan tidak membawa sim, dan ada juga yang melanggar rambu larangan. Maka dari itu kami melakukan penahanan barang bukti mobil huso, namun pada pelaksananya nanti setelah dilakukan pembayarannya etilang, truk-truk bisa kembali ke perusahaan untuk melewati jalan yang sesuai dengan klasifikasinya. Khairir juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika berpapasan dengan mobil besar seperti truk huso maupun trailer, karena truk tersebut mempunyai kapasitas lebih besar sehingga rawan kecelakaan. Marmansyah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!